Ya dengan kemunculan bangunan-bangunan ini sekarang ini yang kalau sudah dicat dan dirawat seperti ini suasananya juga nampak ke masa lalu ya teman-teman ini bisa kita lihat ini terus jadi tempat background foto swafoto disini wah jadi dengan nuansa-nuansa nanti klasik ya dan seolah-olah ini saya merasa berjalan-jalan ini kayak di kota tua ya Halo teman-teman jumpa kembali bersama saya masih sedikit jalan-jalan di seputar kota Yogyakarta khususnya di kawasan Maleboro untuk kawasan Maleboro saat ini benar-benar berbeda ya teman-teman ya seperti yang diinformasikan sebelum-sebelumnya kawasan Maleboro ini sekarang sudah bersih dari PKL dan saya merasakan disini sekarang jalan-jalan di Maleboro ini apa ya suasananya berbeda karena sekarang dengan keberatan tanpa keberadaan PKL yang sudah ditempatkan di tempat baru di teras Maleboro ini sekarang kan bangunan fisik asli Maleboro itu terlihat ya dari bangunan-bangunan yang ada di kitar sini dan seolah-olah ini saya merasa berjalan-jalan ini kayak di kota tua ya Mari kita lihat seperti apa suasananya ini saya mengawali perjalanan dari area ngejaman ya ngejaman ini berada di persimpangan sebelah sini adalah istana gedung agung Yogyakarta di depan sana itu adalah gereja GPIB dan ini adalah ngejaman dan ngejaman ini sudah ada sejak tahun 1920-an ya teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya kalian bisa melihat di foto-foto lama Maleboro tempo dulu jam ini sudah ada ini dulu masih banyak pohon-pohon di sini ini jam dari apa ya pemberian dari masyarakat Belanda dan ini adalah gereja yang sudah cukup tua juga ini juga dari era bangunan 1920-an yuk kita simak lagi bangunan-bangunan apalagi yang ada di Maleboro ini adalah menara gaug yang ada di sisi selatan Pasar Meringarjo kalau setiap bulan Ramadan gitu ya kalau sore pas waktu buka puasa sirino yang ada di atas itu berbunyi ya teman-teman dan kenapa ini ada sirino di sini karena dulu pada masa Belanda ya dulu era-era Belanda sirino ini digunakan untuk sebagai ini ya sinyal ya sinyal untuk waktu tanda pagi hari atau sinyal tanda bahaya dan ini masih dibunyikan ya berada di atas bangunan kecil kayak gini teman-teman dan ini juga bangunan sudah ada dari tahun 1920-an di sebelah utaranya ini ada Pasar Meringarjo Pasar Meringarjo ini juga sudah cukup Pasar tua kalau kalian melihat ini saya informasikan lagi foto-foto Maleboro tempo dulu atau foto Pasar Meringarjo tempo dulu kalian bisa membandingkan bangunan yang ada sekarang sama yang zaman dahulu itu masih sama kalau dulu kan karena hitam putih ya kita enggak tahu warna aslinya seperti apa ya kalau kemarin kalian ingat ya di tempat ini tuh kemarin penuh tenda ya tenda para PKL di sini sekarang kan sudah direlokasi semua ya di teras Maleboro dan ini kita bisa melihat bangunan yang tertutup ya sudah kemarin ya sekarang ini sudah terlihat ini di bangunan-bangunan lama Kak gini tuh terlihat kembali dan ini kemarin saya lihat ini sudah mulai dirawat ya dibersihkan teman ini belum dikerok ya nanti kalau sudah dikerok dan dicat lagi bangunan ini akan sangat istimewa lah ya kalau kita pernah ke ke kota tua di Semarang atau kota tua di Jakarta pasti ya nanti kita serasa berjalan-jalan di masa lalu ya Maleboro ini nanti barat mesin waktu jadi kita bisa mengembalikan suasana tempo dulu ya ini bangunan masih benar-benar ori ini ya bisa kita lihat dari struktur bangunan ini terus di depannya itu juga ada pasar Meringardo nanti kalau sudah ditata kembali ini dengan penyeragaman warna cat atau apa nanti semakin bagus ya teman-teman ya ya dengan kemunculan bangunan-bangunan ini sekarang nih yang kalau sudah dicat dan dirawat seperti ini suasananya juga nampak ke masa lalu ya ya teman-teman ini bisa kita lihat ini terus jadi tempat background foto swafoto disini Wah jadi dengan nuansa-nuansa nanti klasik ya nih bangunannya ini masih original ini ya bangunan lama ini berada di depan teras Maleboro ini kita memasuki lorong paling selatan yang ada di Maleboro ya teman-teman dan suasananya ya seperti ini bisa kita saksikan ya bangunan ini sangat legend dulunya karena ini adalah bekas restoran Cirebon dulu namanya dan langganan para turis dulu di sini dulu kan ketutup PKL ya sekarang sudah terlihat sampai bawah-bawahnya pun sekarang terlihat nah ini sampai ujung utara sana kawasan Maleboro tuh bangunannya juga berang lebih seperti ini cuman untuk yang koper depan kan sekarang sudah dibikin apa slot ini ya model toko lah ya gede ya ini ini toko lama juga bunggemuk toko obat nah itu tampilan yang di sisi utara Hamsah tadi yang sudah saya shoot terus ini yang kedua yang bekas restoran Cirebon tampilan depannya seperti ini di jalan Maleboro ini sampai menuju ke ujung Maleboro di sisi utara sana kurang lebih ya teman-teman bangunannya sama seperti ini kalau yang lantai dua itu lantai duanya juga masih banyak yang di depan itu pakai dak kayu itu ya ada beberapa bangunan kemarin saya lihat itu masih pakai dak kayu bukan cor semen diimbangi lagi dengan tampilan pasar Meringarja yang sangat legend ini pasar cukup tua juga di Yogyakarta nah kalian nanti bisa membandingkan foto yang art dari arah depan ini foto lama ya eh pasan Meringarja zaman dulu itu 1920 atau 30-an oke teman-teman sampai disini dulu ya ini videonya singkat banget ya jadi hanya part satu aja nih ya nanti kalau saya terusin sampai ke ujung utara sana durasinya bisa setengah jam lebih ya jadi sekarang intinya tuh jalan-jalan di Maleboro tuh serasa jalan-jalan di kota tua ya atau seolah-olah kita tuh berada di mesin waktu dan berada di masa lalu dan nanti tunggu aja ya di beberapa bulan lagi kawasan Maleboro ini akan lebih tertata dengan rapi dan nuansanya tuh nuansa zaman dulu kita lihat seperti apa sih suasananya tetep ikuti channel ini terus perkembangan Maleboro setiap harinya yuk terima kasih sudah menyaksikan